Intro Yo, what's up guys? Welcome back to Rainer Yesaya Channel Mainan memberikan home di hati kita Hari berjalan begitu cepat Dan hal itu mengingatkan kita Bahwa Avengers Endgame ya Sudah di depan mata ya Pastinya teman-teman gak sabar Gua pun demikian Tapi di lain sisi Apakah mental kita sudah cukup kuat ya Are you ready and strong enough To watch Avengers Endgame ya Karena Gimana ya Suasananya itu Kurang enak di hati Dari judulnya saja Avengers Endgame Ya Kita lirik kata Endgame ya Kita garis bawahi Itu bukan satu kata yang bagus ya Maknanya sudah negatif ya Dan Apabila itu memang benar-benar terjadi Terhadap Tim Avengers Itu pastinya juga akan Menjadi suatu masalah ya Jadi Kita juga dengar Banyak rumor di luar sana Iron Man ya Yang sudah sekian lama menemani kita ya Kurang lebih 10 tahun Memwarnai kehidupan kita Dan Ada kemungkinan Yang cukup besar ya Dimana Kita akan Melihat Iron Man Terakhir kalinya Di film Avengers Endgame ya Kalau Ya itu orang bilang Tony Stark bakal gak selamat Ya Soal daya atau gimana Kita gak Ada yang tahu sampai sekarang ya Dan Jujur Apabila ini itu memang Benar-benar terjadi ya Tony Stark Gak terselamatkan Iron Man sudah benar-benar terakhir Kalinya kita lihat di Avengers Endgame Itu pasti menjadi sebuah duka Yang sangat mendalam Bagi Iron Man fans Ya Termasuk gue Ya Gue paling suka Iron Man Ya Segitu banyaknya Karakter Marvel Nomor 1 Di hati gue adalah Iron Man ya Gue bukannya mau judge karakter yang lain Tapi So far Gak ada karakter yang Mungkin Menggantikan Peringkat Iron Man Di list favorit gue Ya Iron Man menurut gue tetap nomor 1 Menurut gue kayaknya gak ada karakter lain yang bisa menggantikannya ya Jadi di hati gue Iron Man itu sudah The best ya The best Marvel Karakter ever ya Benar-benar Legends Dan Ya Jujur aja gue Gak siap guys ya Apabila kita harus kehilangan Tony Stark Ya Gue juga denger bahwa Kontra dari om Robert Sudah gak diperpanjang lagi Dan ya itu Masuk akal juga Apabila Iron Man Benar-benar sudah Ambil untuk terakhir kalinya Di film Endgame ya Gue jujur ya My heart is not ready to lose Iron Man ya Jadi MCU Marvel Studios Listen to me Ya I'm not ready to lose Iron Man in my life Ya Gimana kita bisa melupakan Iron Man dengan begitu mudahnya guys ya Dimana Tony Stark Pertama kali muncul tahun 2008 Ya di film Iron Man 1 Ketika dia Diculik Dan dia Mulai menciptakan armor ya Mark 1 Iron Man Yang bentuknya Jadul kuno gitu ya Kemudian dia pulang Ke rumahnya Dan dia mulai merubah lagi ya Mulai berinovasi Membuat Iron Man Mark 2 Dengan desainnya Sangat keren Dan waktu itu Dia main di garasinya Untuk belajar Tes terbang Sama belajar Nempak gitu ya Waktu itu Iron Man nya Belum di cap Jadi masih full Silver gitu ya Itu keren banget ya Dan Dia akhirnya menciptakan Mark 3 Yang sudah cukup Canggih Menurut gue Tes uji coba nya Sudah bagus ya Di warna Merah dan gold Itu keren banget ya Dan berjalannya waktu Lanjut ke Iron Man 2 Kita lihat disana Ada Mark 4 Iron Man Dengan gantri V1 ya Yang dia harus Angkat tangan itu Untuk dipasangin Armor-Armor nya Iron Man itu Gila sih Siapa yang bisa melupakan Hal tersebut guys ya Dan dia juga menciptakan Ya dia berinovasi Untuk membuat Iron Man Yang cukup portable Dengan Mendisain sekedipian rupa Di dalam sebuah koper gitu ya Jadi dia bisa bawa kemana-mana Kopernya dia buka Armor Iron Man akan Segera terpasang Di badan Tony Stark ya Kemudian Di Final Battle Tony Stark menciptakan Mark 6 ya Dengan desainnya cukup Iconic Dimana air kreaktor Di dadanya Betulnya segitiga kebalik ya Itu Iron Man Mark 6 banget ya Dan Dia pakai untuk Melawan B-Plast Di Final Battle Iron Man 2 Dan berjalan waktu Sampai tahun 2012 Ya di filmnya Avengers Pertama Tony Stark masih menggunakan Mark 6 tersebut ya Dan kita bisa Ingat ya Begitu kerennya Gantry Mark 2 Yang Sudah bisa memprepel Armor-armor dari Iron Man Itu ya Itu luar biasa keren banget ya Dan Di waktu yang sama ya Waktu Avengers itu Tony Stark juga merancang Iron Man baru Yaitu Mark 7 Ya Ketika itu Pertama kali keluar Setelah Tony Stark ngobrol dengan Loki di Stark Tower Ya Kemudian tiba-tiba Loki mencekik Stark Dan dilemparkan Didorong ke Kaca Dia terjung bebas ya Untungnya Pada saat itu Mark 7 sudah siap ya Dia sudah siap Jadi si Tony Stark Tinggal panggil aja Itu pakai Sensor yang ada di Pergelangan tangannya Seperti jam tangan itu Kemudian Armor dari Mark 7 Yang awalnya berupa Seperti kapsul ya Terbang mengikuti Tony Stark Dan mulai Armor up ya Mulai Iron Man Mark 7 itu Terpasang di seluruh badannya Dan untungnya Dia gak sampai Bener-bener jatuh ya Itu paling Cuman kurang Berapa meter Tony Stark sudah Bisa mengaktifkan jetnya Dia kembali lagi ke atas Untuk melawan Loki ya Kemudian Waktu berjalan Tahun berjalan Tony Stark Menciptakan banyak sekali Armor Iron Man ya Kurang lebih ada 20 Armor Itu banyak sekali ya Di film Iron Man 3 Guys ya Dimana ada satu Armor yang sangat terkenal Sangat terkenal Famous dimana-mana Pada saat itu Yaitu Mark 42 Ya 42 Desainnya keren banget Hampir warnanya gold Semua itu gila Keren banget ya Dan dia juga menciptakan Banyak Armor pendukung lainnya Dari kurang lebih Mark 9 Sampai 41 Ya Disana ada Retro Ada Sneaky Heartbreaker Python Midas Sage Fang Kemudian ada Hot Road Disco Silver Centurion Blue Steel Ada juga Red Snapper Ada Peacemaker Igor Starbush Boons Shotgun Ya itu keren-keren banget Iron Man yang Sudah semakin canggih ya Dimana Tony Stark Gak harus memakai Armor tersebut Dengan hanya Memerintahkan Dibantu sama Jarvis Dia sudah bisa Mengendalikan Semua Iron Man itu Dia sudah bisa terbang Sendiri Dia bisa battle Segala macam Bisa sendiri Itu semakin canggih ya Jadi Tony Stark itu Gak berhenti untuk Berinovasi dan Mengembangkan teknologi Dari armornya dia Jadi semakin Bagus Semakin keren Semakin canggih gitu Kemudian Siapa lagi Kita bisa Lupa Gak mungkin kita bisa Lupa Mark 43 Di filmnya Avengers Age of Ultron Ya itu adalah armor Yang dipakai dia Di awal movie-nya Dan Tony Stark juga Sempat memakai Lengan dari Mark 43 Untuk mengambil Tongkatnya Loki Itu ya Itu keren banget Kemudian Setelah itu Dia merancang ya Dia sudah merancang Armor baru Bersama Bruce Banner Ya Dr. Banner Menciptakan sebuah Armor yang Ber Teknologi Berbesikan Itu ya Dikasih nama Veronica ya Dia membuat Iron Man armornya Mark 44 Ya atau Lebih kita kenal Sebagai Hulk Buster Ya jadi Tony Stark memang Merancang Ini sedemikian rupa Dan salah satu Fungsinya adalah Untuk Meredam Emosinya Hulk ketika Dia hilang Kendali ya Gunanya Utamanya untuk itu ya Jadi kita bisa lihat Gak mungkin juga Kita bisa lupakan Scene-scene ketika Iron Man berantem Sama Hulk ya Itu luar biasa ya Kemudian Tony Stark juga Menciptakan Satu armor lagi Mark 45 Dan dia gunakan Dalam Final battle nya Avengers Age of Ultron ya Jadi itu Maktu Avengers Age of Ultron Keren banget Tiga armor dalam satu film ya Kemudian Dia terus berinovasi Berganti tahun Sampai ada puncak Konflik yang terjadi Di filmnya Captain America Civil War Tahun 2016 Ya dimana Terdapat Perbedaan Pendapat Perbedaan Paham Antara Kubu Iron Man Tony Stark Dan juga Captain America Dan hal itu Menyebabkan Menimbulkan Suatu perdikaian Suatu perkelahian Yang cukup Besar ya Jadi Iron Man Sama Captain America Harus berantem gitu Dan Waktu itu Iron Man Menggunakan Mark 46 Ya dimana itu Semakin canggih saja Ya jadi Tony Stark Sudah bisa mengeset Armor nya itu Dengan Terunjuk jari nya Kemudian armor itu Naik ke pergelangan tangan Dan menyeliputi tubuhnya Dan sudah jadilah Iron Man Mark 46 Dan itu gila banget ya Dan di film itu juga Tony Stark merancang Teknologi untuk Peter Parker Yang direkrut sebagai Spider-Man ya Di kubunya Iron Man Ya dia menciptakan Suatnya dikasih nama Text suit Spider-Man Ya itu keren banget Dan dipakai sama Peter Parker Sampai filmnya yang Di homecoming ya Jadi Peter Parker itu Sangat berterima kasih Dia mencintai Suit itu Ya itu adalah Pemberian yang luar biasa Dari um Tony Stark ya Tapi sayang sekali Karena ada satu hal Suit Spider-Man itu Harus diambil kembali Sama Stark ya Dan Waktu di film Avengers Di filmnya Homecoming itu Tony Stark menggunakan Iron Man Mark 47 Ya itu keren banget ya Kemudian Gak sampai disitu aja Ya Tony Stark ini Baik banget Dia memfasilitasi Member dari Avengers Dia menciptakan lagi Armor Dari Spider-Man Yang dikasih nama Di Iron Spider Ya itu keren banget Itu dibuat hadiah Untuk si Peter Parker Dia senang banget Tapi Armor ini baru dia pakai Di filmnya Avengers Infinity War Ya kita ingat Waktu itu Peter Parker Kayak kehabisan Nafas gitu Lalu dia jatuh Dari pesawat Kemudian Di armor up Sama Iron Spider Itu keren banget ya Dan Pastinya Sudah lama Berjalannya waktu Iron Man Kita lihat Perkembangannya Semakin keren Dan luar biasanya Puncaknya adalah Di Avengers Infinity War Ketika Tony Stark Sudah bisa merancang Armor Armor Iron Man Dengan sistem Nano Tag Jadi dia gak perlu Repot-repot Panggil Iron Man Dari mana Atau segala macem Dia hanya tinggal Pencet dadanya aja Kemudian Armor itu Sudah bisa Dia pakai Sampai ke seluruh badannya Helmnya juga Bisa masuk sendiri Dia bisa menguatkan Senjata Dari tangan Dia punya sayap Segala macem Itu luar biasa Bahkan ya Jadi Teknologinya Benar-benar Luar biasa Canggih ya Dan Kita tahu sendiri Gimana endingnya Di Infinity War Kemarin Terbang-terbang Gak jelas gitu ya Ditinggal sama semuanya Dan Sekarang sudah Keluar First look Dari Mark 85 Di filmnya Avengers Endgame Mungkin teman-teman Bertanya Kok bisa ya Dari 50 Langsung 85 Itu ada rumor Yang mengatakan Bahwa Kira-kira Mulai Mark 51 Sampai 84 Itu adalah Armor Dukungan Ibaratnya Seperti di filmnya Iron Man 3 Banyak armor Karena ya Pastinya di Endgame Ini ada pertempuran Besar lagi Yang terjadi Jadi pastinya Tony Stark Menyiapkan Pasukan Armor Iron Man Dan Gue sudah lihat Desainnya Mark 85 Itu gila Keren Dan Itu tadi guys Ini ada kemungkinan besar Bahwa Mark 85 Itu adalah Armor terakhir Karya dari Tony Stark Yang terakhir Kalinya Jadi Ya Bagaimanapun Gila juga Kita tak punya Kuasa apa-apa Seberapapun Kita mencintai Iron Man Seberapa Kita sukanya Iron Man Tapi kalau Memang pihak sana Sudah Merancang Bahwa Sudah Selesai Sampai disini Kita juga Gak bisa apa-apa Guys ya Jadi ya Kita harus sadari Bahwa Dalam kehidupan ini Tidak ada yang abadi Ya Mungkin Ada waktunya Terkadang kita Mengalami Momen dimana Kita harus kehilangan Sesuatu yang kita miliki Sesuatu yang kita suka Sesuatu yang kita cintai Jadi Bagaimanapun juga Ya Selama kita bisa Selama kita memilikinya Kita harus memperlakukannya Dan selalu memberikan Yang terbaik Gitu ya guys Dan Mungkin Gue Hanya ingin Memberikan penghormatan Gue yang terakhir Untuk Tony Stark Untuk Om Robert Ya Gue sudah memutuskan Untuk Mempo ya Preorder Hot Toys Yang baru saja Dikeluarkan Yaitu Mark 85 Ironman Ya Jadi kemarin Sudah buka Preordernya Silahkan teman-teman Pencinta Ironman Juga Kalian bisa hubungi Kewandri disana Ya Di Instagramnya Langsung aja Di follow At Heldak Disana dia sudah Buka PO Jadi langsung aja Setelah ini kita PO Mark 85 Ya Jadi Ya Sekali lagi Gue mau sampaikan Bagi teman-teman Gue secara pribadi Sebetulnya Gak siap Untuk Kehilangan Ironman Atau Melihat Ironman Terakhir kalinya Di film Avengers Endgame Apapun yang terjadi Seberapa tradisi Yang terjadi Terhadapnya Gue tetap berharap Sebetulnya Dalam hati gue Gue tetap berharap Untuk bisa selalu Melihat Ironman ya Terus Sampai kapanpun Bersama Ironman Cuman ya Kembali lagi Kita tak punya kuasa Apa-apa ya Jadi Ya Sebelum Ini semakin Berlano ya Sebelum ada Air mata yang Jatuh Ya Gue akhirin aja Ya Hari ini Gue ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mau Ikut Dan merasakan Mau mendengarkan Kelukesah hati gue Hingga saat ini Terima kasih banyak Ya Gue akan selalu Butuh support dari teman-teman Jadi jangan lupa Untuk di subscribe Di like Dan juga di share Ke keluarga Dan teman-teman kalian Gue Sekali lagi Ucapkan terima kasih Have a nice day Gue Renner Yesaya Undur diri Salam Mainan memberikan Home di hati kita Shiloh Frage Musik Terima kasih telah menonton!